Halo, selamat datang kembali di channelku, bersama saya, Obe Saputra Well, hari ini kita masih membahas serial-serial lama ya Dan di video kita kali ini, mari kita membahas serial yang ditayangin di Amazon Prime yang judulnya The Boys Thanks buat kalian yang merekomendasikan series ini di video review The Umbrella Academy saya Yang kemarin itu banyak yang komen ya Bang, bahas The Boys dong bang Bang, The Boys bang, lu pasti suka Bahas bang, ini series rame banget Oke Saya kabulkan Serial ini ditayangin di Amazon Prime ya, jadi lebih mudahnya nontonnya di Amazon Prime Amazon Prime itu sama kayak Netflix ya, penyedia layanan streaming Kalian bisa nonton banyak film dan series di sana Buat nonton The Boys ini, saya sampai minjem akun Amazon Prime temen saya loh Makasih loh bro Oke, mari kita langsung aja masuk ke review Seperti biasa ini bukan spoiler review, jadi tenang aja buat kalian yang belum nonton Well, ada sekelompok manusia biasa yang memutuskan ingin memberi pelajaran kepada para superhero Mereka melakukan itu dilandaskan karena punya dendam sendiri sama para superhero ini Selain itu superhero di serial ini juga menyalahgunakan kekuatan supernya ya Saya awalnya sempat salah mengira ya, saya pikir The Boys disini itu menunjukkan super hero-nya Ternyata The Boys itu menunjukkan sekelompok manusia ini Jadi series ini ya tentang komplotan orang-orang, manusia biasa dan bukan fokus sama super hero-nya Serial ini bisa dibilang sebuah twist ya buat gender superhero Biasanya kan super hero itu harusnya berdiri di atas keadilan, membela kebenaran, membahas megejahatan, melindungi yang lemah Tapi disini malah jadi orang yang paling kampret, bejat, gak bermoral, ya paling jahat lah pokoknya Nah, The Boys ini mau mengekspos kebobrokan mereka Premisnya menjanjikan sih kalau menurut saya Jadi ini bukan parodi komedi tentang superhero Marvel atau DC ya Saya itu nyangkanya di awal, ini semacam parodi komedi Soalnya semuanya tampak familiar kan Kayak superhero-nya itu mirip dengan Superman, Wonder Woman, The Flash, kemudian Aquaman Tapi ternyata The Boys ini ngasih plot yang keren banget Ngasih sensasi yang berbeda dibandingkan kalau kita nonton film atau serial yang real superhero gitu Sensasi The Boys itu seakan-akan ini kayak realita Dengan menampilkan sisi gelap para superhero ini Ya kayak Watchmen lah, tapi ini lebih fun karena ada porsi komedinya Walaupun itu kadang-kadang diwalu dengan kekerasan So, bagaimana jika superhero ini jadi jahat? Bagaimana jika superhero ini dikontrol sama perusahaan yang jahat banget Yang mempolitisir, yang mengkomersialkan para manusia spesial ini buat keuntungan pribadi mereka? Contohnya dengan menjual merchandise atau menjual popularitas Sehingga superhero disini udah gak mikir kemanusiaan lagi Yang mereka pikirkan adalah rating mereka di sosial media dan di masyarakat Jadi ini bukan tipikal film superhero yang biasa kita tonton ya Bisa dibilang ini serial anti-superhero Dimana pahlawan super inilah yang jadi orang jahatnya? Dilawan sama komplotan manusia biasa yang gak bisa dibilang baik juga Ya intinya orang yang bisa terbang, yang bisa mengeluarkan laser dari matanya Dilawan sama manusia biasa dengan berbekal akal dan linggis aja Ibaratnya gitu Yang saya suka di acara ini mereka menggali lebih dalam tentang motivasi dari superhero ini Jadi saya sebagai penontonnya gampang ngerti gitu Kenapa mereka menjadi super evil Bagaimana akibat dari ulah mereka itu jadi menghilangkan banyak nyawa manusia ya Jadi kalau di film superhero pada umumnya Kebanyakan berusaha untuk menyelamankan nyawa banyak orang Kalau mereka malah sengaja membiarkan orang mati gitu aja Dan they don't give a shit about that Walaupun gak semua superhero disini berengsek semua Beda sama kelompok manusia ini yang gak punya kekuatan apa-apa Tapi melakukan hal yang benar Walaupun dengan cara yang salah Malah kadang-kadang mereka melakukan sebuah tindakan yang lebih parah juga dari para superhero-nya Jadi agak susah menilai yang mana antagonis, yang mana protagonis Semuanya ada di area yang abu-abu Itulah yang menjadikan The Boys ini unik Ngasih sajian superhero drama Tapi dengan intrik yang lebih dinamis Bahkan lewat episode pertamanya aja Mereka itu langsung memperkenalkan konsep yang mau mereka tawarkan ke penonton Huey yang diperankan sama Jack White Orang biasa yang kerja jadi karyawan toko elektronik ini Punya alasan yang kuat kenapa dia harus membenci para superhero ini Lewat karakternya emosional saya jadi bisa lebih keangkat Karena karakter Huey ini bakal menarik simpati buat yang nonton Karakter Starlight yang dimainkan sama Erin Moriarty Juga punya konflik dengan dirinya sendiri Semenjak gabung ke grup superhero itu Dan hubungan dengan Huey menarik banget Buat diikuti romance mereka kerasa manis Tapi gak hanya hubungan mereka berdua aja sih yang mesti kalian sorot Kalian akan suka juga ngeliat hubungan frenemy Antara dua orang dari The Boys Yaitu Frenchie dan Mother's Milk Walau awalnya mau saling membunuh ya Tapi pada akhirnya mereka malah saling respect Saya suka penampilan dari Carl Urban yang jadi Billy Butcher dan Anthony Star yang jadi Homelander Performa mereka excellent Mereka berdua nih memang kayak terlahir buat meranin karakter ini Kalau Carl Urban saya kenal dia lewat film Lord of the Ring dan Torek Narok Tapi kalau Anthony Star saya gak pernah nonton filmnya sama sekali Tapi saya suka dengan performanya di The Boys ini Dan serial ini gak melulu ngeliatin visual efek kekuatan para superhero nya ya Ada juga adegan actionnya yang gak kalah seru Karena ada Karen Fukuhara yang bukan pertama kalinya ini main di film superhero Karen Fukuhara sebelumnya dikenal sebagai Katana di Suicide Squad Sinematografinya keren lah Scoring ala-ala superhero juga ada disini Dan superhero nya ini walaupun mirip-mirip dengan superhero yang saya sebutin tadi ya Tapi kostum yang mereka pakai itu gak terkesan murahan Sebagai serial TV, CGI nya juga keren banget Udah kayak film bioskop, mendekati lah Jadi selain plot yang bagus, produksi mereka juga bener-bener niat Secara keseluruhan sih The Boys keren lah ya Ngasih narasi yang berbeda dengan film superhero yang udah kita konsumsi selama belasan tahun belakangan ini Saya juga enjoy dengan waktu yang saya keluarin buat nonton satu seasonnya yang ada 8 episode Saya suka plotnya, saya suka karakternya, saya suka adegan actionnya, saya suka CGI nya, visual efeknya, kaya dengan intrik macam-macam Yang jelas ini serial bukan untuk semua orang ya Apalagi buat anak-anak yang gak cocok, gak family friendly Karena ini sebuah serial superhero untuk orang dewasa Season 2 nya udah dikonfirmasi bakal ditayangin tahun ini Dan kayaknya saya akan minjam akun teman saya lagi deh untuk nonton season 2 nya Atau saya pertimbangin untuk buat akun Amazon Prime sendiri Biar review saya itu gak cuma serial Netflix Gimana menurut kalian? Dan untuk The Boys, saya kasih skor 4 per 5 Kayaknya semenjak saya kasih skor untuk serial yang saya review, semuanya 4 per 5 deh Oke, that's all I have for The Boys Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Kalau kalian suka dengan channel ini karena kontennya, seperti biasa You know what to do Till the next video, saya Abysa Putra, To Be Continued Sub indo by broth3rmax